selamat menikmati yang besarnya oke ibunya oke gimana asik main di sini asik ya oke kasih makan sapinya biar makin sehat ya iya bang oke besok mau mau dikorbankan mau dikorbankan dipotong ini juga tanduknya dibawa juga dipotong oke tempat ini sangat cocok buat anak-anak edukasi untuk dekat dengan hewan nah ini ya ini semakin siang semakin rame di tempat keju lasi yang ada di kabupaten agam oke nah yuk kita jumpain nanti pemilik keju lasi yang ada di kabupaten agam ini yuk kita saksikan disana pun masih banyak sapinya nah di kandang sana ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang jul sudah datang di tempat keju lasi yang ada di kabupaten agam ini namun tadi bang jul coba konfirmasi kepada karyawan yang ada disini adinda kita bang jul pun lupa nanyakan namanya untuk menemui ataupun menjumpai izin dengan pemilik keju lasi yang ada di kabupaten agam ini namun disini ada perwakilan bang akmal dia pun ada disana nah ini kita masuk ke kandangnya ya ini berarti ini bibit bibit untuk nantinya dan yang ini pun sapi perahannya oke sapi perahannya ya ini yang betina dan yang itu yang jantannya ini semakin siang semakin rame oke ini kita jumpai bang akmal ya ini pengelola ataupun orang kepercayaan pemilik keju lasi oke selamat siang bang akmal selamat siang pak oke ini izin bang akmal untuk ajak-ajak keliling bang jul di keju lasi yang ada di kabupaten agam ini yuk kita tengok kesana ini ada berapa ekor nih om yang untuk sapi perahan sapi perahnya ada lima ekor lima ekor ya ini berkurang apa bertambah kalau saat sekarang ada pengurangan ada pengurangan ya oke biasanya ini penuh ya biasanya penuh kedua kandangnya penuh biasanya oke oke itu dikirim kemana kalau sapi perah ini dibedayakan untuk masyarakat oke jadi masyarakat yang sebagian yang mengelola sapi perah ini jadi hasil susu itu baru diantarkan ke keju lasi ini oke jadi kerjasama dengan berdayakan untuk masyarakat masyarakat di sekitar sini bang ya oke artinya ini menggak makan sendiri ya jadi diberdayakanlah masyarakat yang ada di kabupaten lasi ini oke jadi dikarenakan itulah kandang sini banyak yang kosong ternyata dikirim ataupun diantar kepada masyarakat yang ada di sekitar lasi ini bang ya nah kita coba izin masuk nih nah ini kalau untuk perahnya kapan ini bang kalau jadwal penerahan kalau pagi jam 7 jam 7 sampai jam 8 jam 8 dan jadwal sore dari jam 5 sampai jam 6 oke artinya nggak bisa setiap saat untuk memperahnya bang ya tidak ada jadwal tertentu jadi ya ada jadwal tertentu seperti ini sapi yang paling besar ya ya ini yang paling besar ini produksi susunya paling banyak ya bang ya ya paling banyak maksimal perata satu ekor sapi itu 14 liter satu sapi 14 liter itu satu kali perah bang ya jadi dua kali perah pagi dan sore artinya 28 liter oke cukup lumayan banyak itu cukup satu sapi nah kira-kira ini sapi yang disini ada berapa ekor yang diperah kalau yang disini ada 4 ekor 4 ekor nah terus yang dibagikan kepada masyarakat yang dibagikan ke masyarakat kalau data yang masuk sekarang kisaran ada 6 ekor 6 ekor ya artinya yang bisa diperah artinya ada 10 ekor oke bayangkan satu ekor 14 liter satu kali perah dua kali perah eh 24 liter 10 ekor udah lumayan banyak juga oke yuk eh ini karena bang julut pun datangnya terlambat karena proses pembuatan keju pun disini terlambat iya oke proses pembuatan keju mulai dari jam 8 pagi dari jam 8 pagi sampai sampai jam 12 oke jadi artinya bang julut terlambat namun walaupun terlambat kita coba keliling apa saja yang ada di kejulasi ini karena kejulasi ini sangat eh cocok buat liburan keluarga apalagi yang punya anak kecil seperti bang jul saat ini oke yuk kita tengok ke ada ke tempat sekeliling yang ada di sini yuk bang akmal temenin bang jul ya oke dan di sini sepertinya yang mau santai-santai yang mau minum susu menikmati susu segar hasil perahan kejulasi yang ada di kebupatan agama ini di sini tempatnya oke oke nih makin rame ya makin rame pengunjungnya ini kita wawancara nih kalau mau tantenya kalau tantenya mau ditanya sedikit ini udah dinikmati belum susunya udah bang jul mau nanya nih rasanya gimana nih enak ya segar ya segar itu asli susu perahan dari kejulasi yang ada di kabupatan agama ini oke dan disitu pun tamunya semakin rame makasih ini yuk nah oke ini bang akmal bukanya setiap hari apa aja nih bang akmal kalau sekarang bukanya setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore dari jam 6 pagi jam 9 pagi sampai jam 6 sore oke dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore nih pesanannya pun luar biasa ini nah ini meja ya 09 borong susu yang ada di sini oke udah sering sini kesini Om udah sering kesini baru pertama oke baru sekali ini dari mana nih pekan baru oke kesan-kesannya di kesini gimana Om nyaman alami ya tenang ya enggak seperti di kota-kota besar ya yang bising dengan oke namun disini wajib pergunakan masker harus dipatuhi protokol kesehatan oke ini Paji dari mana nih Paji dari kita dekat dekat 10 kg bukit tinggi aslinya berarti satu kampung dengan bang jul nih orang bukit tinggi orang bukit tinggi memang ganteng-ganteng contohnya bang jul oke 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 ya hahaha iya 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 misi wajib yuk nah ini Oke ini banget mal kalau mau pesan minuman di sini semua ya langsung di depan kafim oke langsung di sini ya mau pesan makanan ataupun minuman nah kalau minuman paling spesial di sini apa nih bakaman kalau di sini karena kita fokus ke susu jadi susu sama yogurt susu sama yogurt kalau makanannya kalau makanannya ada ada steak mozzarella oke keju keju mozzarella nya oke ada juga nasi goreng spesial keju lassi dan mie goreng keju lassi oke mantap ya jadi cukup komplit ya Nah ini kita wawancara sama keluarga yang lagi makan yang lagi menikmati Assalamualaikum Ibu Ibu dari mana nih Bu dari Kepulauan Riau juga orang Riau daratan nih Nah perawang ya Nah udah pesan kesini Bu baru kali ini nah kesan kesannya gimana nih Bu mantap ibu ya udah nikmati susunya belum kak lagi gimana lagi nipati kalau rasanya gimana mantap ya oke terima kasih ini selamat menikmati ini liburannya oke yuk kita langsung kita ke kantin dulu abang oke nah ini oke yang mau pesan makanan dan minuman di sini tempatnya Assalamualaikum Dinda Waalaikumsalam ini namanya siapa namanya Suci Afrizia Pak Siapa Suci Afrizia Suci Afrizia oke nah ini menu-menunya ya kalau masalah harga di sini enggak terlalu mahal murah meriah tiket masuk pun enggak bayar nah oke ini kalau mau pesan makanan sini dan ban akmanya mengajak Bang Jul ke tempat pengelolaan kejunya bang ya oke yuk kita langsung ke langsung ke tempat pengelolaan kejunya Oke ini Abangnya lagi Santai ini gimana susunya Bang enak rasanya mantap bang ya oke oke makasih bang ya ini ruang pengolahan kejunya berarti ini harus steril bang ya harus steril harus bersih nih keju yang lagi ini pembukuan ya pembukuan oke ini belum buku bang ya belum jadi yang ini setelah dingin nanti dimasukin ke sokes jadi dalam sokes satu malam besoknya siang baru dipotong oke dan ternyata tengok tuh guys untuk steril tempatnya itu dari lantai langsung dibersihkan setiap produksi selesai produksi langsung dibersihkan bang ya oke itu menjaga kualitas yang ada di sini bang ya oke nah dan disini pun pemandangannya pun sangat luar biasa ini oke yang mau santai yang mau menikmati suasana alam namun ini sayang sedikit sayang cuaca kurang bersahabat biasanya dari sini melihat pergunungan disana sangat jelas kita lihat bang ya oke sangat jelas kita lihat oke yang mana yang sebelah kiri ini gunung merapi oke berarti yang di sampingnya gunung singgalang artinya dari sini bisa melihat gunung merapi dan gunung singgalang oke nah ini tempat duduk di tempat duduk mau santai-santai mau kongkongkong mau tempat berfoto-foto disini tempatnya oke nah disini tempatnya ya ini ada kita lagi santai nih lagi menikmati hidupnya oke dan disini pun ada tempat keluarga biar nggak kepanasan ataupun kehujanan dan disini pun fasilitasnya ada disediakan musola itu musolanya ya tempat ibadah dan disini menyediakan wahana ataupun fasilitas permainan untuk anak-anak nah oke ini yang bermain sekarang ini anak-anak sekarang dan anak-anak dulu kalau anak-anak sekarang tuh masih kecil anak dulu nih sudah besar oke ini bapak yang baik menemani anaknya lagi bermain nah ini bedanya anak sekarang ini anak sekarang dua kecil dan ini anak dulu oke dari mana udah dari Bukit Tinggi dari Bukit Tinggi udah sering sini udah udah sering artinya Oh selalu senang datang sini bang ya Oh khususnya untuk minum susu terus lihat itu kan proses sapi proses sapi udah pernah nggak belum menengok cara perah susu sapi disini udah pernah udah pernah Bang ya artinya sekalian untuk mendidik anak-anak datang sini Bang ya oke terima kasih udah dengan udah siapa? Edo Bang Edo oke artinya ini ada lagu nih Onde Uda Edo ya oke udah makasih Edak oke kita lanjut selain ini ada juga keguluan selanjutnya tadi oke ini ya nah ini yang mau santai sama keluarganya ataupun memacu adrenalin anak-anak nah melatih skillnya anak-anak disini juga disediakan nah ini oke dan disini tempat spot foto yang mau berfoto-foto Ria disini disini menyediakan tempat spot fotonya artinya Anda sudah pernah mengunjungi kejulasi yang ada di Kabupaten Agam ini oke kalau untuk tempatnya Bang Jul kasih nilai dari sepuluh sampai dari satu sampai sepuluh Bang Jul kasih sembilan setengah nah setengahnya kurang karena makan disini bayar hahaha 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 oke Bang Edo terima kasih banyak telah menikmati perjalanan Bang Jul jalan-jalan di kejulasi yang ada di Kabupaten Agam ini namun sayang Bang Jul tidak bisa melihat proses pembuatan keju dan cara memerah sapi yang ada di LASI ini terima kasih Bang Edo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you do